oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya asep alamaya di channel tani 19 sahabat ya channelnya tani pemula oke sahabat semua kali ini saya masih bisa beraktifitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat sahabat ya dan salam sukses salam semangat serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada amin ya robbal alamin oke sahabat alhamdulillah kali ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat dan untuk konten kali ini saya akan share dan berbagi atau sharing dengan sahabat masih dalam seputar kapulaga sahabat ya nah cuman ini karena musim tanam pada umumnya di kalima kalau bahasa di daerah saya itu ada kapat ada kalima dan ini menurut saya sudah kapat nah dan saatnya kita persiapan lahan kalau untuk yang baru tanam atau buka lahan yang lahan-lahan yang istilahnya belum pernah ditanamin kapulaga nah kali ini saya akan buka lahan lagi ya untuk menanam kapulaga kembali di area yang baru ini dan posisinya memang ini masih banyak bulma atau pohon-pohon kecil ya rumput lah boleh dibilang rumput tapi udah keras-keras dan sangat bala kalau bahasa istilahnya bala nih kayak gini seperti apa tekniknya ini dan ini adalah cara saya untuk memulainya dari lahan lahan mati atau lahan tidur ya yang baru digarap untuk penanaman kapulaga jadi masih banyak bulma ibaratnya ibarat hutan lah udah kayak hutan walaupun kebun itu lahan garapan gitu nah jadi ini kurang lebih 1 hektar ya 1 hektar kurang lah paling 7.000 meter ya kurang lebih ini yang saya akan buka lahannya dan saya lakukan sendiri sahabat untuk pemula nih bisa dilakukan kalau low budget atau kita ingin nanam kapulaga jadi jangan berkecil hati garap tapi pakai teknik yang langsung bening ya atau jangan langsung habis pohonnya jadi disisakan pohon-pohon untuk penuduh sambil kita menanam pohon-pohon baru untuk penuduhnya nah jadi teknik yang saya pakai saya jalur jadi babatnya kita jalur dulu kita matikan dulu rumput-rumputnya nanti setelah busuk ini sebulan kemudian atau 15 hari kemudian bisa kita tanam tapi karena saya ini di musim kapat juga saya sudah menanam walaupun orang-orang tidak melakukan penanaman tapi saya mencoba menanam dan insya Allah nanti saya share untuk hasilnya oke seperti apa cuplikan videonya tentang pembukaan lahan untuk kapulaga yang saya lakukan simak terus cuplikannya oke ini sahabat lahannya jadi saya juga nih karena miring ya miringan ini kalau posisi hp saya miringin tuh sama miringnya seperti ini jadi miring ke bawah loh sahabat ya dan ini lahan yang saya akan mbak babat itu sampai ke bawah sana pohon yang besar ke sana itu sudah sudah saya puterin sampai ke atas dan ke sana ya ini sangat terjang jadi saya akan contohkan ini kita sengkedin sengkedin seperti itu di bawah juga sudah saya sebagian sampai ke sana juga sudah ya kita sengkedin-sengkedin karena ini kemiringannya lumayan gitu dan juga sahabat ya ini kita jalur seperti ini biarin kalau memang gak sempat gak kejar seperti itu digituin aja dulu ya sahabat nanti kita lubang disini lubang sesuai yang kita butuhkan jarak 1 meter atau 2 meter kan seperti halnya saya contohkan yang sudah saya tanemin tuh sebelah sana saya jalur nanti ke sana juga tuh dan nanti saya habisin tembusin ke sana tuh bisa dilihat sahabat ya sampai ke bawah sana ke kali ya ke kali tuh yang di bawah ada pohon lapak tuh di ujung nah ini ke sana juga saya kan kalau sana sudah ditanemin ya sudah usia 6 bulan disana tahun kemarin tuh ini yang baru tuh yang baru dibabat ke atas bisa dilihat sahabat ya muter ke sana sampai ke bawah ujung ujung pohon yang putih itu tuh bawahnya tuh yang sana bisa pohon piyang ya jadi kalau pemula itu untuk melakukan di lahan baru atau lahan ya boleh dibilang lahan yang lahan mati lahan tidur gitu ya yang udah lama gak digarap kita buka tanemin kapulaga ya caranya seperti itu ataupun di lahan garapan ya bisa juga jadi sebenarnya ini bisa kita lakukan sendiri seperti saya juga nih semua dilakukan sendiri ya kalau untuk area sini dan ini cara yang saya pakai seperti itu gitu jadi yang penting jalur yang buat tanam kapulaganya sini dan itu di jalur-jalur sampai sana mentok ujung sana tuh yang ada pohon bambu ya lurus tarik ke bawah sampai pohon putih ke hiang muter ke sana pohon ke hiang juga sampai ke sana terus dan ini miring juga ya rata-rata karena pegunungan sahabat ya jadi ini ini caranya yang saya pakai seperti ini kita bisa menggunakan golok atau rencong ya kalau mesin rumput ini gak mungkin karena gede-gede ya kecuali mau pakai circle cuman lama juga dan kita mirip ini harus hati-hati juga kalau lahan begini nah jadi caranya seperti ini seperti saya ini ke golok ya ini sebenarnya nih kalau ini bagus nantinya buat pupuk ya busuk nah ini terus lakukan sampai ke sana ini yang gede-gede bisa buat sengket kita sengket-sengket bikin aja gini sengket pakai safety yang gak biasa licin sih nah caranya begini bisa langsung dari pangkal kalau dari atas ya kalau ini pendek dari bawah bisa terus di jalur sampai ke sana gitu baru nanti beres dan nanti kalau sudah kita lakukan seperti itu seperti yang di atas agak terang disiangin rumputnya sudah tertusun sudah disengket-sengketin ke sana baru kita bikin lubang misalkan di lubang di sini sejalur jarak 2 meter atau 1 meter gimana kita bibitnya yang ada dan sesuaikan dengan luas lahan saya bikin jarak 2 meteran atau 1 meter setengah saya bikin terus kita lubang ke sana walaupun kita nanamnya nanti sebulan kemudian atau setengah bulan kemudian kalau kita sempat pelubangan bisa didahulukan lubang lebih bagus karena bisa diisi pupuk bisa gembur penggemburan atau penyuburan jadi tidak perlu cangkul semua area lubang saja yang digemburin misalkan 100 titik ke sana 100 titik ke sana nah itu akan lebih mudah akan lebih efektif dan efisien oke sahabat mungkin itu saja untuk cara saya dalam membuka lahan baru atau memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk ditanemin kapulaga dan mungkin nanti saya akan share perkembangannya untuk setelah pemukaan lahan karena di video sebelumnya juga sudah saya share di penanaman di musim kemarau dan itu juga mungkin nanti saya akan update yang di sana belum sempat di update kali ini saya mengupdate yang pemukaan lahan baru juga menyambut untuk di musim musim tahun ini musim tanam dan ini untuk bibit yang kalau mau order itu harus segera karena kalau di bulan-bulan sebulan kemudian depan itu sudah sibuk dan bibit-bibit itu lagi pada berbunga lagi misalnya sulit juga dikeluarin karena kita juga lumayan banyak ordernya jadi untuk yang memesan segera dari sekarang untuk caranya bisa di karantina seperti di video saya sebelumnya sudah di share ya bagi yang lokasinya jauh itu mungkin untuk mengejar bibit yang super atau kualitinya bagus itu segera di bulan-bulan ini ya karena sudah sebulan ke depan itu sudah serempak musim tanam biasa harga juga lebih mahal dan untuk kualitas juga biasanya yang super dan bagus itu terbatas oke sahabat mungkin oke sahabat mungkin itu saja untuk video kali ini ya dan nanti mungkin saat penanaman atau pelubangan saya akan share kembali sekian dan terima kasih sudah menonton videonya semoga sahabat semua sehat selalu oke salam sukses selalu salam petani oke salam sahabat kapulangan nusantara salam petani indonesia salam petani cerda salam petani pemula salam petani 19 sukses selalu sehat selalu jahat terus masih terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati